KPK kembali memeriksa Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dalam kasus suap DPRD Sumatera Utara tahun 2009 hingga 2014. Gatot diperiksa sebagai tersangka dari tiga kasus yang menjerat dirinya di KPK. Gatot datang ke gedung KPK Senin pagi dan langsung masuk tanpa memberikan keterangan kepada media. Setelah tiga jam diperiksa, Gatot pun langsung keluar dan menuju mobil tahanan tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media. Pada kasus ini, KPK telah mengetapkan enam orang pejabat dari DPRD Sumatera Utara, termasuk Ketua DPRD Sumatera Utara tahun 2009, Saleh Bangun. Gatot diduga memberikan suap untuk persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dan 2014. Selain itu, Gatot juga diduga memberikan suap untuk memuluskan pengesahan APBD Sumatera Utara 2014 serta perolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. Gatot, 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 Gatot.